Minggu 6 Oktober 2024 diberitakan bahwa Iran menutup wilayah udaranya hingga 9 Oktober. Keputusan ini diambil oleh pemimpin Iran setelah memperkirakan bahwa Israel akan melancarkan serangan balasannya minggu ini sebagai respon dari serangan Iran pada selasa 1 Oktober. Perkiraan ini muncul setelah laporan Rusia kepada Iran yang mengabarkan pergerakan empat pesawat tempur F-35 buatan Amerika terekam mengarah ke wilayah udara Iran, diduga untuk mencari posisi target penyerangan. Empat pesawat ini lalu kembali ke pangkalannya di Israel. Sedangkan di sisi lain petinggi IRGC mengumumkan mereka telah selesai melakukan kalibrasi sebanyak 2.000 rudal, dan menyatakan siap untuk melakukan peluncuran. Jika ini terjadi, maka Iran diperkirakan akan meluncurkan 1.500 hingga 2.000 rudal secara beruntun dari wilayah Iran bagian barat. Inilah yang mendasari keputusan Iran untuk mengosongkan wilayah udaranya dari armada penerbangan sipil. Terima kasih telah menonton!